Oke Dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, ketemu lagi di channel saya Channel Narko Setia Teknik Bersama Aska Audio Karanganyar, Jawa Tengah Dulur Oke di kesempatan sesi pagi hari ini Saya akan mereviewkan Pesanan dari Kabupaten Batang Ini beliau pesan dengan spek power kelas H Versi terbaru Menggunakan driver Inex by Bandar Power Versi dari Aska Audio Dulur Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini Menggunakan box seri N7000 Untuk di bagian depan Ini ada indikator aktif Protect, sinyal dan klip Tampilan depan kurang lebih seperti ini Untuk channel 1 Ini untuk channel 2 Oke sebelum saya lanjut Yang sudah setia di channel saya Saya ucapkan terima kasih Bagi yang belum bisa di like, komen, share Maupun di subscribe ya Dulur Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Aska Audio Oke Bolo kita langsung lanjutkan Bagian dalam untuk spek Yang dibesan oleh beliau yang dari Kabupaten Batang ini dulu Yang pertama disini ada trafo Ini trafo 10 ampere Rasionya balap Ini ya 10 ampere Rasionya balap Nah 10 ampere Rasio balap Dengan tegangan 50 Per 100 Extra nya ada 3 Untuk kipas high speed nya Pakai yang 12 sampai 24 volt Ini trafo Besar dari AR Gistur Tolong Agung Nah jadi ini produknya dari AR Gistur Tolong Agung Ya Dulur Ini spek trafo 10 ampere Khusus kelas A edisi spesial Ini 10 ampere Rasionya balap Bolo Ini trafonya kurang lebih Seperti ini Ini kawatnya juga besar Ini dengan spek 10 ampere Ya Bolo Khusus untuk kelas A Jadi Di bagian trafo itu Banyak variasinya Jadi ada Spek trafo yang biasa Yang standar Yang balap Kan seperti itu Walaupun memang ini Memang size nya itu Memang didominasi yang 10 ampere Dulu saya juga pernah Review yang pesanan Yang versi 15 ampere Yang 15 ampere Tegangan juga sama 50 per 100 Dia lebih besar sedikit Untuk dimensinya Ini yang versi 10 ampere Ya Bolo Ingat ini versi 10 ampere Di tiktok saya juga Sudah saya sepilkan Untuk hasil watt nya 10 ampere yang standar Yang 10 ampere balap Itu pasti ada selisih watt nya Di tiktok saya sudah ada Videonya Bolo Bisa dilihat Tiktok nya Aska Audio Karanganyar Jadi untuk trafo itu Begini yang Yang di video sebelumnya Sudah saya jelaskan Walaupun dia tulisannya 10 ampere Kalau rasio nya balap Itu spek nya lebih dari 10 ampere yang didapat Ya Bolo Walaupun ini memang tulisannya Saya pesannya yang 10 ampere Tapi yang didapat itu Lebih dari tulisannya Kurang lebih seperti itu Jadi semisal Ini 10 ampere balap Kalau aslinya Itu bisa mendapatkan 15 sampai 20 ampere Dengan spek trafo yang standar Makanya ini Khusus untuk laser Jadi tenaganya itu Dua kali lipat dari Trafo biasa Kurang lebih seperti itu Ya Bolo Terus untuk PSU nya Ini saya menggunakan AudioVox yang original Ini AudioVox yang original Sebanyak 4 biji Sebenarnya 8 biji Yang 80V 100 Eh 10.000 mikro Kali 8 Untuk PCP nya Sudah double layer Yang di sebelah kiri Itu ada soptar Soptar nya pakai Yang dua relay Terus yang sebelah kanan Itu sudah ada Bagian untuk Input balance Supaya itu 15V CT nya Untuk input balance Terus driver nya Seperti ini Driver nya produk dari Mas Bandar Power Tapi untuk isi komponennya Versi dari ASK Audio Sendiri Ini Inex Yang terbaru Plasma Mini Yang terbaru Menggunakan final Sebanyak 5 set 1, 2, 3, 4, 5 Hanya satunya tag Seperti ini ya Bolo Ini panjangnya 25 cm Hatching nya juga Pakai yang tebal Pakai yang tebal Kurang lebih Seperti itu Bolo Untuk kipas nya Saya pakai 4 Jadi 1, 2, 3, 4 Jadi ini putaran angin nya Ke belakang semua Jadi biar lebih dingin Lebih dingin Dan tidak terlalu berisik Jadi saya tidak pakai yang high speed Pakainya yang standar Tapi pakai yang 4 buah kipas Jadi sudah lebih dari cukup Nah untuk tampilannya Kurang lebih seperti ini Bolo Untuk hasil jackson nya Setelah video ini Saya akan simpelkan Untuk hasil jackson nya Nanti saya akan coba Untuk Meng cover 18 x 2 Jadi main 1 channel 1 channel ya dulu Kayak apa sih suaranya Untuk spek power kaza mini Versi 10 amperan Seperti ini Jadi kalau untuk Daya listrik di rumah Misal sampean pesan Seperti ini Minimal ya Yang 900 VA ya lor Kalau yang 450 VA Biasanya itu nge-trip Paling tidak minimalnya 900 VA Kalau sampean Pakai spek Power kaza seperti ini Kalau untuk listrik 450 VA Pakai yang kaza 10 amperan Nanti saya desainkan Beda desainnya Dari yang seperti ini Bolo Kalau untuk listrik 450 VA Gitu ya Bolo Ini pesanan dari Kabupaten Batang Jadi sesuai dengan request Beliau ingin yang terbaru Ingin driver nya Pakai yang terbaru Trafonya minta Yang 10 amper Rasionya balap Untuk harganya Ini 4 juta setengah Saya terangkan sekali lagi Untuk harganya 4 juta setengah Semisal Harga Yang saya Kasih ini Itu di Dulur-dulurku Merasa terlalu mahal Ya gak apa-apa dulur Itu juga tergantung Selera saja Jadi setiap saya review Itu semua saya jelaskan Baik dari Trafo PSU Dan driver Itu saya sebutkan Masalah harga Kalau itu juga Tergantung selera Jadi tidak perlu Membanding-bandingkan Dengan power si A Harga segitu Sudah dapat yang Power segini Mas Tidak perlu Itu juga selera Tergantung Dulur-dulurku Jadi Itu semua pilihan Itu semua selera Ya dulur Jadi saya gak Terlalu Banyak ini ya Jadi Barathe Mau dengan spek Seperti ini Dengan harga segitu Ya monggo Sekiranya terlalu mahal Ya monggo Gak di order juga Gak apa-apa dulur Jadi Ini juga Requestan dari beliau Dengan harga segini Juga beliau Tidak jadi masalah Soalnya sudah sesuai Dengan apa yang Diminta oleh beliau Kurang lebih seperti itu Jadi di ASK Audio Itu tidak Menuntut ini Ini itu Tidak lor Jadi kalau Sampai pengen Speknya di bawah ini Ada saya buatkan Dengan spek yang Standar Yang di bawahnya Ini ada Tapi dengan catatan Hasilnya tetap Berbeda dari Kualitas standar Dan juga Kualitas yang Balap seperti ini Bolo Nah kurang lebih Seperti itu Jadi semua itu Tergantung pilihan Belur-belur Semua Jadi tidak perlu Kita membandingkan Antara produk ini Dan ini Dan ini Itu tidak perlu Jadi kalau suka Ya dipesan Sekiranya gak suka Ya di skip saja Kan seperti itu Jadi tidak perlu Membanding-bandingkan Seperti itu Jadi ya Yang sudah setia di channel saya Mungkin sudah paham Apa yang saya Maksud Kurang lebih Seperti itu Bagi yang Belum paham Belum Baru mengikuti channel saya Itu Ya itu Saya jelaskan Jadi Mohon maaf Jika saya Ada salah-salah kata Atau tutur kata Yang kurang Berkenan Nah itu saya Mohon maaf Jadi sejatinya Kita itu Sesama Soundman Sesama Dunia Perakit Ya sebaiknya Kita saling sharing Kita Bicara padanya Jadi tidak perlu Menjelekan Satu Satu Begitu Ajar dulur Oke mungkin Segitu saja Review kali ini Jelaskan Selat-selat kata Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh